Kalau Prabowo tidak menunjukkan netralitas, jiwa negarawan tampil secara moral yang kuat, mengirim pesan ke publik bahwa dia tidak ikut campur di dalam urusan publikada ini, maka publik mengatakan Prabowo juga bagian dari kepentingan yang digembala oleh kekuatan dinasti. Kemarahan ini bisa berujung pada pertentangan nanti. Bila rakyat makin kuat dan tidak bisa dibendung, Prabowo sendiri mungkin dilantik. Atau bisa juga dimanfaatkan situasi ini oleh Jokowi, untuk menggagalkan, mengacaukan situasi proses pelantikan Prabowo-Subianto. Ada kesungguhan bahwa Gerindra setelah membaca peta gerakan rakyat, mereka berdiri terdepan mengikuti arus pendapat rakyat untuk membatalkan revisi undang-undang. Kita tentu apresiasi, kalau pada ASKOM mempertahankan situasi ini, maka ada harapan yang tadi saya bilang, memberi gambaran bahwa Gerindra dan Prabowo juga memiliki kalkulasi untuk tidak terlalu jauh berada dalam panduan atau bayang-bayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! situasi politik yang ada yang mutakhir ini dimana sepertinya revolusi sudah sampai di depan pintu sudah di depan pintu tinggal masuk ya karena pagar sudah dirobohkan Faizal Assegab Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Partai Negoro? Baik Ya sahabat dan sekalian saya tertarik mengundang Faizal Assegab karena ada tulisan dia di Twitter yang viral mengenai ya Anis sabarlah kira-kira begitu kurang lebih ya coba kita lihat tulisan dia yang di share ke saya bicara mengenai soal maju atau tidaknya Anis tapi itu mungkin salah satu isu saja yang paling penting sebagai trigger tetapi apa yang ingin disampaikan Faizal nanti kita akan lihat ini judulnya dalam X ya sabar Pak Anis rakyat menyimak intrik dan perilaku politik hipokrit elite part time tapi rupanya hari ini ketika dia datang ke sini dia sudah bawa berita baru bahwa istana sudah pecahkong sih ada intrik di dalam istana dan it could be possible Anis bakal maju Bro Faizal silakan Anda mempertanggungjawabkan apa yang Anda tulis dan apa yang Anda katakan baru tadi silakan ya kita membaca satu realitas yang sangat mendadak muncul di ruang pubuk arus gerakan mahasiswa yang begitu masif dan elemen-elemen rakyat yang berhadapan langsung dengan pertunjukan kesombongan dinasti Jokowi dan dalam tiga hari ini dan puncaknya kemarin ya kita melihat di ruang publik bahkan media-media internasional memberitakan secara menyeluruh di berbagai kanal-kanal media sosial maupun media formalnya kemarahan mahasiswa dan rakyat menemukan satu musuh bersama yaitu dinasti politik Jokowi dan hari-hari ini jam-jam ini sampai malam ini semua media sosial mempersoalkan anak mantu istri bahkan kelompok di lingkaran istana ini satu puncak kemarahan yang sangat luar biasa yang harus dilihat secara secara serius oleh berbagai pihak karena kemarahan ini berkaitan dengan perilaku kejahatan dinasti politik yang sudah sangat terus-menerus mempertunjukkan kesembongan menabrak konstitusi melecehkan nilai-nilai demokrasi dengan mengumumkan bahwa Jokowi adalah Raja Jawa dan jangan coba-coba melawan Raja Jawa dan kemudian rakyat dan mahasiswa menunjukkan kemarahan kepada mereka apakah persoalan ini hanya berkaitan dengan keputusan MK saya kira tidak MK dan perdebatan menyangkut kontroversial revisi undang-undang di DPR itu hanya satu masalah kecil saja tapi ini sudah akumulasi dari gelombang protes yang memang tertahan rakyat ditinggah kemiskinan ditinggah situasi yang prihatin hari-hari mereka dicabik-cabik oleh pertunjukan kekuasaan dinasti politik Jokowi dan sekarang kan kita lihat partai-partai yang mestinya tampil bersuara mewakili suara rakyat justru baris-berbaris dan seolah-olah dirantai di istana menjadi bagian dari instrumen perbudakan politik demi melayani kepentingan lima penjahat demokrasi Jokowi istrinya buah putranya mantu dan lain-lain ini sudah berlangsung bulanan bahkan tahunan jadi akumulasi ini kemudian juga muncul pemberitaan dan isu-isu yang mulai sensitif bahwa istana mengalami pecah kongsi karena publik bertanya setelah mereka mendukung Prabowo Subianto apakah Prabowo Subianto yang diusung oleh rakyat didukung oleh rakyat akan berpihak kepada skenario didekatkan mulutnya skenario kepentingan Jokowi untuk melayani keluarganya atau Prabowo berdiri bersama rakyat kalau membaca berapa jam lalu pernyataan orang-orang yang bisa dilujuk dengan kualitas informasi yang tersedia mereka mengatakan bahwa soal manuver partai-partai di DPR itu memicu kemarahan Prabowo Subianto maka publik berkesimpulan ada ketegangan pecah kongsi silang pendapat yang kuat diantara kubu Jokowi dan Prabowo nah ini juga terkait dengan proses transisi yang terlalu lama dalam proses pergantian presiden ruang kosong ini berbahaya kalau terus menerus Prabowo di pasung berbenturan dengan aspirasi rakyat maka tidak efektif tidak ada harapan munculnya pemerintahan baru di masa depan makin meyakinkan rakyat dia tidak berdiri untuk melindungi bersama rakyat tapi dia menjadi tunggangan kepentingan rejim Jokowi oleh sebab itu dalam situasi ini publik menuntut Prabowo untuk secara moral keluar di ruang publik membubarkan koalisi-koalisi partai yang disimpulkan oleh publik sebagai koalisi rakus koalisi yang tidak berpihak kepada rakyat yang hanya semata-mata demi kepentingan meloloskan Kaisang demi kepentingan melanggangkan kekuasaan Prabowo keluar keluar ke luang publik mengatakan secara tegas saya terpilih sebagai presiden baru tinggal dilantik menolak semua manuver partai politik di lingkaran istana untuk mengembala saya demi kepentingan melayani sahwat kekuasaan Jokowi kalau itu dilakukan maka nanti bagus sebagai Prabowo tapi kalau sikap moral itu tidak ditunjukkan maka rakyat akan mengatakan Prabowo adalah bagian dari paket penunggangan politik kepentingan Jokowi dan legitimasi Prabowo akan lebih hancur daripada legitimasi Jokowi yang hari-hari ini dicaci dimaki dengan berbagai kata-kata kasar dari rakyat Prabowo keluar menunjukkan sikap moral dia tidak ikut campur di dalam pembegalan harus gerakan reformasi pembegalan terhadap keinginan rakyat untuk misal dalam konteks DKI tidak membatasi hak demokrasi ANIS dan gerakan perubahan untuk masuk ke bro kita kan sudah melewati fenomenanya yaitu fenomena Kim Plus yang jelas dimaksudkan untuk menjegal ANIS tidak ada calon selain Ridwan Kamil dan kalaupun ada calon independen yang mereka perkirakan akan mudah dikalahkan pertanyaan saya ini kalau kita lihat sekarang pecah kongsi ini karena perkembangan terakhir ini misalnya demonstrasi mahasiswa atau pembangkangan konstitusi dengan RUU Pilkada tersebut yang membuat Prabowo menjadi marah atau sesungguhnya dari awal memang Prabowo tidak setuju dengan Kim Plus itu itu kerja ini mohon maaf ya mungkin kerjaan Dasko saja sama Jokowi apa-apa analisis Anda atau fakta yang Anda temukan kalau saya begini sejak keputusan MK meloloskan Prabowo ya maka ada catatan kuat dalam perbincangan rakyat di ruang publik sorry putusan MK meloloskan Prabowo Gibran maksudnya MK soal singketa Pilpres oke memenangkan gugat jadi sejak MK meloloskan pencalonan Presiden Prabowo Subianto maka reaksi publik yang muncul itu mengatakan lebih khusus pada gerakan perubahan kami menerima Prabowo terpilih sebagai Presiden tapi catatan yang paling tidak bisa dihapus adalah mereka menolak Gibran oke dan itu terjadi perdebatan yang terus menerus mereka berharap Prabowo dilantik sementara Gibran ditolak nah tetapi dalam perjalanan kemudian muncul lagi semangat Jokowi untuk bukan hanya Gibran memaksakan seluruh partai politik dan instrumen kekuasaan untuk meloloskan Kaisang nah ini makin luka di hati rakyat Gibran saja masalah apalagi Kaisang akumulasi ini kemudian terjadi ledakan aksi protes mahasiswa yang selama ini tidur begitu lama menemukan kesadaran moralnya bahwa mereka sadar negara ini tidak bisa untuk melayani kepentingan satu keluarga negara harus melayani kepentingan rakyat harus taat kepada konstitusi maka turunlah ke jalan-jalan gerakan mahasiswa ibu-ibu rakyat dan seluruh elemen gerakan perubahan penolakan ini kemudian tidak lagi mempersoalkan masalah pilkada itu trigger saja tapi kalau membaca orasi pernyataan-pernyataan sikap dari berbagai akademisi kampus jurnalis elemen-elemen gerakan dalam energi perubahan tuntutan mereka sudah menuju kepada satu kondisi darurat nasional mereka mengatakan Adili Jokowi Adili Gibran Adili Kaisang mereka menumpahkan kemarahan dan mendesak rejim Jokowi segera diturunkan nah desakan ini muncul di tengah ketidakpastian transisi sehingga rakyat bertanya-tanya lagi diamnya Prabowo ini apakah bersama Jokowi di balik layar atau kemudian Prabowo masih tersisa moralnya untuk bersama-sama rakyat menegakkan konstitusi oke menurut Anda kalau kalau kita membaca manuver-manuver dari elit-elit partai ada gambaran yang bias di sana ada kesan bahwa sebenarnya secara pribadi maupun Gerindra secara mayoritas partai Gerindra secara mayoritas tidak setuju terlalu jauh Prabowo dan Gerindra diseret untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang menghambat membegal mencegal aspirasi publik dan dalam konteks DKI seolah-olah Gerindra maupun partai-partai lain itu dipasung oleh Jokowi untuk menunjukkan dendam politik yang tidak berkesudahan kepada Anies Baswedan dan kelompok arus merahkan perubahan untuk menjawab spekulasi ini tadi saya katakan saatnya Prabowo dengan jiwa negarawan tampil ke ruang publik setidaknya mengatakan saya netral terhadap proses pilkada yang akan berlangsung secara nasional dengan menyadari bahwa pada pilpres kemarin saja luka terhadap rakyat itu sangat dalam menyangkut isu kecurangan pilpres mereka khawatir kalau Prabowo tidak menunjukkan netralitas jiwa negarawan tampil secara moral yang kuat mengirim pesan ke publik bahwa dia tidak ikut campur di dalam urusan pilkada ini maka publik mengatakan Prabowo juga bagian dari kepentingan yang digembala oleh kekuatan dinasti politik tapi ada hal yang menarik tiba-tiba dalam beberapa jam ini resori tadi muncul bahwa Prabowo marah besar Prabowo tidak senang ketika melihat arus protes yang begitu besar atas manuver perwakilan elit partai di DPR munculkan pernyataan yang rame hari ini bahwa Prabowo marah karena menganggap terlalu jauh menyeret partai-partai demi menjalankan misi kepentingan pribadi dan kelompok Jokowi itu dapat mendelegitimasi pembentukan pemerintahan di masa depan tetapi di ruang media sosial yang muncul adalah darurat nasional desakan meminta Jokowi diturunkan Jokowi mengundurkan diri bahkan ada suara-suara dari kelompok akademisi yang secara mengerucut mengatakan harus cegah harus dicekal ini Jokowi karena mereka trauma dengan kondisi Bangladesh dimana arus masa begitu turun banyak meminta kekuasaan mundur kemudian itu tidak bisa ditangani presidennya kabur kan supaya itu tidak terjadi seperti Bangladesh situasi semakin tidak terkontrol harus Prabowo keluar dulu dia mau berpihak kepada Jokowi yang hanya sungguh-sungguh untuk kepentingan pribadi dan keluarganya atau dia bersama kekuatan rakyat yang hari ini bersatu dalam semua keragamannya menuntut Jokowi dimundurkan kalau berbicara dalam konteks partai politik konsolidasi 12 partai saran saya soliditas itu jangan untuk melayani kepentingan Jokowi modal 12 partai yang koalisi itu segera di DPR sana atau melalui instrumen yang tersedia di MK mengeluarkan fatwa untuk percepatan pelantikan Prabowo karena rakyat sudah tidak percaya lagi kalau kita lihat demo-demo ini kan sudah delegitimasi yang sangat kuat belum pernah terjadi di era rejim Jokowi rakyat marah minta Jokowi dipacung kepalanya Jokowi diseret dalam pengadilan rakyat bahkan makian-makian itu nyaris di luar prediksi kita Jokowi yang dipuja-puji ternyata berubah menjadi kantong sampah menjadi cacian publik yang baru berapa jam saja dipuji oleh Bahlil dengan mengatakan jangan main-main sama Raja Jawa jadi kalau yang saya anggap berbeda satu hal begini juga gambaran konsolidasi Jokowi di partai beringin ketika berhasil menumbangkan pohon beringin dan mengkudeta itu juga harus dibedah ada keinginan Jokowi untuk melakukan konsolidasi mengimbangi pengaruh partai-partai yang mendukung Prabowo di sana ada semacam pertentangan jangan-jangan kalau ini dibiarkan terus menerus maka Jokowi akan menggunakan paket koalisi partai-partai dengan Dali Kim Ples itu bukan untuk tujuan pilkada semata tapi juga ingin melakukan konsolidasi parlement untuk mengembangi kekuasaan Prabowo karena suara-suara itu semakin kuat di hati rakyat bahwa Prabowo silakan dilantik tapi Gibran jangan nah perhari ini ketika gagalnya menyelundupkan Kaisang kebencian kepada Gibran kepada Jokowi itu juga semakin kuat bisa-bisa nanti di ujung kekuasaan Jokowi ini berimbas kemarahan rakyat Prabowo dilantik secara sendiri Gibran tidak karena kalau kita membaca arus gerakan protes rakyat itu melawan dinasti kejahatan dinasti politik dinasti satu kan lolos setelah melakukan penyelundupan penyelundupan di MK yaitu Gibran nah kemarahan ini bisa berujung pada pertentangan nanti bila rakyat makin kuat dan tidak bisa dibendung Prabowo sendiri mungkin dilantik atau bisa juga dimanfaatkan situasinya oleh Jokowi untuk menggagalkan mengacaukan situasi proses pelantikan Prabowo Subeanto dengan mengeluarkan dekret keadaan darurat bisa dan menyerahkan kepada militer seperti apa yang terjadi di Bangladesh jadi situasi ini mesti dibaca oleh elit bangsa mereka harus berhati-hati dengan situasi yang sangat semakin genting darurat dimana ketidakpastian dalam benegara semakin mencemaskan Bro ini pelantikan tinggal dua bulan lagi dua bulan kurang bahkan apakah penting untuk mendesak Jokowi mundur atau bukan apakah penting sepenting apakah untuk mendesak Jokowi mundur sebagai presiden dan kemudian tentu kalau ketatanegaraannya kalau kita bicara yang normal ya tentu nanti akan digantikan oleh Ma'ruf Amin sampai habis jabatannya ya cuman dua bulan saja magang begitu itu bisa pilihan-pilihan itu atau kondisi tata negara darurat dimana gelombang itu sudah mengatasi hukum tata negara biasa Anda membacanya kemana kalau begini kalau berjermin terhadap situasi 98 pemilu itu kan pada 97 waktunya pendek seharta dengan powerful saja itu bisa digulingkan ya nah ada satu fenomena situasi dimana transisi pergantian presiden atau pelantikan presiden ini waktunya sangat panjang mestinya kalau dua paket dua kali putaran itu kan dihitung kan tapi ini sangat panjang dan dalam satu situasi kosong itulah Jokowi melakukan manufir-manufir demi melayani kepentingan anaknya dan kelompoknya ini harus dibaca oleh Prabowo kalau tidak dicermati secara serius bisa terjadi darurat nasional ini saling menunggangi kira-kira di awal kita lihat bahwa ada kecenderungan bahwa Jokowi atau Prabowo saling menunggangi terbukti begini Jokowi memberikan segalanya kepada Prabowo misalnya gelar jenderal penuh kemudian bintang bintang maha putra dan lain sebagainya merekrut orang-orang Jokowi ke dalam kabinet dia membentuk badan komunikasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi Jokowi saja Hasan Nasbi tetapi juga untuk Prabowo jadi seolah-olah dia ingin memblended jadi sebagai blended kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo sehingga tidak bisa lagi dibedakan nantinya sekarang seolah-olah gara-gara Jokowi terlalu jauh membangkang konstitusi ada keretakan seperti itu ya kan keretakan ini bermuara bermuara kepada hal-hal yang Anda tadi katakan gitu ya tapi pertanyaannya adalah ini sebenarnya maaf kata ya penjahatnya ini Jokowi atau Prabowo atau kedua-duanya sampai sejauh ini yang dibaca oleh publik nyaris Prabowo tidak memberi kesan yang kuat ikut terlibat di dalam cahaya-caaya pilihan hanya saja keterlibatan Gerindra itu yang lebih agresif mengkonsolidasikan partai-partai dan keimplesi yang terpusat di DKI itu menimbulkan spekulasi sebetulnya mengatakan Prabowo pasrah terhadap satu keinginan tapi keinginan ini kemudian dipertanyakan oleh publik apakah ini kalkulasi politik Prabowo atau kepentingan Jokowi sampai hari ini rakyat berkesimpulan ini kepentingan ambisi Jokowi melayani Kaisang judul itu kan tidak bisa berubah dia kasih gula kepada Prabowo agar Prabowo tidak ganggu kira-kira begitu kalau menggunakan istilah rakyat Prabowo dianggap ikut tersandra kenapa ikut tersandra karena kecemasan Prabowo menanti proses pelantikan yang terlalu lama waktu dan semua pihak dari sisi hukum tata negara dari politisi dari kelompok-kelompok yang berbicara dalam kerangka kepentingan negara mengatakan kekosongan ini sangat berbahaya bagi gangguan pelantikan Prabowo dan di sisi lain kan ada juga desakan rakyat rakyat terus menurus konsisten mengatakan lantik saja Prabowo tapi Gibran jangan karena Gibran dianggap bagian dari paket penyelundupan dinasti politik dalam pilpres yang dianggap curang dan ditolak secara moral ini menarik apa namanya emosi atau sentimen selain di ruang publik juga terjadi kisru di pusaran istana sehingga kan muncul apa urgensi Jokowi memasang bahlil untuk mengambil Ali Golkar tentu itu bisa dijawab oleh publik dengan kecerdasan mahasiswa dan rakyat agar Jokowi memastikan Gibran tetap dilantik dan saat dia menjadi wakil presiden kelak tidak dievaluasi melalui instrumen penegakan hukum maupun instrumen politik di DPR disini kan kita lihat ambisi Jokowi itu tidak sekedar cawe-cawe di pilkada tapi momen pilkada dijadikan oleh Jokowi untuk menghimpun seluruh aliansi partai politik untuk memastikan penguatan satu menjaga dirinya turun dari kekuasaan tidak dikejar-kejar rakyat untuk dimintai diadili kedua untuk memproteksi positioning Gibran sebagai wakil presiden oke bro saya mau menyebut satu nama ya karena ini kan analisis ya kajian Dasko ya Mr. D tiba-tiba sosok ini begitu kuatnya dalam masa peralihan ini saya mengatakan masa peralihan sebenarnya ini orang bekerja untuk siapa tapi latar belakangnya begini sederhananya terakhir saja dia yang mengundang rapat badan legislasi datanglah perwakilan Jokowi Menteri Dalam Negeri tapi dia pula yang mengumumkan pembatalan dia pula yang ke Polda Mitrujaya untuk minta agar aktivis dibebaskan dia pula yang menjamin bahwa RUU Pilkada tidak akan diundangkan tidak akan disahkan Anda membacanya seperti apa ini sebenarnya kan kita tahu bahwa formalnya Dasko adalah wakil ketua DPR dari Gerindra dan ketua harian wajar Prabowo butuh ketua harian karena dia soal fisik dan lain sebagainya apalagi sudah dilantik sebagai presiden tetapi terkesan bahwa kok Dasko lebih banyak bekerja untuk kepentingan Jokowi atau jangan-jangan secara silent dia bekerja untuk kepentingan Prabowo juga tapi Prabowo tidak menunjukkan bahwa di depan publik saya perintahkan Dasko silahkan Anda mengeksplorasi soal Dasko ini soal peran Dasko ini kan saya mungkin dengan apa adanya harus mengatakan ke ruang publik saya pertama kali menyeret nama Dasko dalam komposisi aliansi atau koalisi partai politik di pikada DKI itu serotan saya kenapa Dasko bukan aspek pribadi Dasko saya sendiri belum pernah kenal tetapi Dasko dalam pengertian kewenangan yang diberikan kepada Prabowo dalam posisinya sebagai dua harian Gerindra ini kita tidak punya hard feeling personal feeling kita bicara tentang hal-hal yang kita amati oleh sebab itu ketika kritik saya kepada sikap Gerindra yang dialamatkan kepada Dasko itu agar jangan terlalu jauh terjebak dalam percaturan perkara DKI yang nanti berakibat tudingan publik seolah-olah pada Dasko itu bukan mewakili Prabowo tapi mewakili Jokowi maka kemudian di belakang layar saya harus terbuka Pak Dasko itu mengkonfirmasi itu secara elegan kepada saya dia bersumpah bahwa tidak ada kepentingan pribadinya tidak ada keinginan Gerindra untuk menjegal Pak Anies sorry itu setelah Anda di Ainews ya jadi kan Anda kan sampai sempat mau diusir itu di Ainews sama Aiman gara-gara menyebut nama Pak Dasko lalu kapan secara pribadi Dasko mengkonfirmasi Anda kita dua hari kemudian dua hari kemudian Pak Dasko melalui jaringan telepon WA memberi penegasan langsung dia langsung oke silahkan mengatakan konfirmasi klarifikasi bahwa analisa itu terlalu dianggap menyimpang jauh kemudian beliau mengatakan bahwa Gerindra tidak ada kepentingan apalagi pribadinya untuk menjegal Pak Anies oke kemudian beliau mengatakan ini dinamika yang biasa saja oke karena memang semua partai berusaha untuk menggalang koalisi untuk tujuan memenangkan pasangannya oke ketiga Pak Dasko juga mengirim pesan yang kuat kepada saya bahwa tidak ada motivasi pribadi dia punya kepatuhan terhadap keputusan Gerindra kepatuhan terhadap Prabowo Subianto hanya saja karena politik itu memang memicu spekulasi maka dengan besar hati Pak Dasko mengatakan mereka mengikuti dinamika ini dengan terus membaca aspirasi rakyat saya kira saya mengambil prasangka yang positif bahwa komunikasi Pak Dasko dengan saya itu menegaskan bahwa ada semangat moral juga terus berada di pihak rakyat Gerindra dan tidak ingin memberi kesan seolah-olah partai ini tidak memiliki eksistensi secara independen untuk berpolitik di bawah bayang-bayang Jokowi tapi murni partai yang memiliki hak di dalam konsolidasi politik dalam dinamika menang atau kalah soal pilkada kemudian sekarang ini kita lihat juga semangat Padasko ini terkonfirmasi di ruang publik jadi apa yang dia sampaikan ke saya terkonfirmasi ada kesungguhan bahwa Gerindra setelah membaca peta gerakan rakyat mereka berdiri terdepan mengikuti arus pendapat rakyat untuk membatalkan revisi undang-undang tidak ada kita tentu apresiasi kalau Padasko mempertahankan situasi ini maka ada harapan yang tadi saya bilang memberi gambaran bahwa Gerindra dan Prabowo juga memiliki kalkulasi untuk tidak terlalu jauh berada dalam panduan atau bayang-bayang manuver Jokowi bisa disimpulkan awalnya mereka seiring sejalan tetapi pada titik tertentu RUU Pilkada ini yang mau membangkang putusan MK mulai kemudian tiba-tiba mereka berbeda jalan itu hal yang paling krusial karena posisi Gerindra yang diwakilkan oleh Padasko itu sebagai tim sinkronisasi pemerintahan Jokowi ke Prabowo tim transisi sehingga persenyawan dalam tujuan baik sehingga proses pembentukan kabinet yang diikuti oleh resafil-resafil dan jelang pelantikan Prabowo suka tidak suka kan pasti menimbulkan pro kontra kalau terlalu jauh Gerindra terlihat dalam bayang-bayang kepentingan Jokowi maka orang menuduh Prabowo dan Gerindra tidak punya sikap dan yang mendapatkan kecaman adalah Padasko oke gitu kan jadi memang dilema faktor sinkronisasi dalam proses pelantikan Prabowo dan pembentukan kabinet akan terus menyerus menyeret siapa yang berdiri mewakili Gerindra di luar publik kalau yang berdiri Habibur Rahman pasti disorot juga yang berdiri Fardizon pasti disorot nah ini bukan dalam konteks personal berkaitan dengan kohesi dari pendekatan partai politik dan transisi pemerintahan jadi kita harus mengirim pesan yang kuat karena bagaimanapun Prabowo Padasko dan Gerindra dan Gerindra dua kali pernah dizalimi oleh Jokowi jauh pilpres 2014 dan 2019 pada 2024 kan mereka terjebak pada satu situasi yang dilematis apakah pengabdian mengantarkan Prabowo sungguh-sungguh untuk dilantik sebagai presiden mawakili aspirasi rakyat atau terjebak dalam beban kepentingan membela Gibran yang hari-hari ini sangat mencemaskan Jokowi karena suara di ruang publik mengatakan bukan hanya Jokowi dituntut diadili tapi Gibran juga ikut tersere dalam masalah kejahatan dinasti politik begitu juga KAE Sang begitu juga Bobi dan lain-lain nah karena musuh bersama itu adalah dinasti politik Jokowi ini bola panas bagi siapapun elit Gerindra bagi siapapun yang ada dalam percaturan pergantian transisi ini kalau Fadizone yang berdiri pasti juga akan mendapat solotan kritis dan dan harus ada satu sikap sehingga tuduhan-tuduhan rakyat yang sensitif dialamatkan kepada Gerindra Prabowo dan Dasko itu hanya bisa diselesaikan dimana Prabowo harus keluar jangan diam aja jangan diam dia keluar harus tahu jelas sikapnya apa saya sudah menerima amanat rakyat dimana memilih saya sebagai presiden terpilih saya bersumpah atas nama kesetiaan kepada negara saya tidak ikut-ikutan untuk menabrak konstitusi untuk membanggang terhadap konstitusi saya setia kepada NKRI dengan terus mempertimbangkan mengutamakan aspirasi rakyat kalau itu dilakukan oleh Prabowo maka Gerindra bisa selamat bisa selamat dalam selatan publik tapi kalau tidak dilakukan maka semua manuver Prabowo Jokowi itu akan berganti kantong sampahnya adalah Gerindra dan elit-elitnya ini sama dengan posisi Jokowi ketika masih setia PDIP pada Jokowi semua tindakan kebusukan Jokowi alat penampung kejahatan kebusukan itu adalah PDIP Bro ini ada spekulasi yang mengatakan kenapa Prabowo diam saja karena Prabowo khawatir kalau kemudian terjadi apa-apa Jokowi bisa nekat mengeluarkan dekret darurat entah darurat sipil darurat militer atau apapun kemudian pelantikan tidak jadi Jokowi terus berkuasa dengan hukum daruratnya tersebut entah jalannya kembali pada undang-undang dasar part 5 dia bentuk MPR boneka dia terpilih kembali atau whatever itu spekulasi yang muncul tapi apakah sekuat itu Jokowi dan sepenakut itu Prabowo sehingga dia sehingga dia dia tidak mau keluar gitu mendunggu saja jadi seperti cuma apa presiden elect in waiting gitu silahkan jadi gini ibarat cahaya Jokowi Jokowi itu semakin redup dan hari per hari ini bukan lagi redup gelap secara psikologi secara martabat secara legitimasi demo-demo mahasiswa itu mengantarkan Jokowi kembali ke gorong-gorong kehilangan legitimasi dianggap lagi presiden dihujat dicacimaki dengan kebencian yang sangat luar biasa oleh rakyat karena perilaku dia yang terlalu mengutamakan sahwat dinasti politik redup ini Jokowi tetapi yang menjadi pembahasan kita di awal tadi sikap Prabowo ini antara akan hanyut di dalam redupnya kekuasaan Jokowi atau segera keluar dengan legitimasi yang kuat publik masih berharap Prabowo harus menyampaikan sikamoral pertama tidak ikut-ikutan cawe-cawe di pilkada tidak ada semangat menggalang seluruh partai politik demi melayani kepentingan politik Jokowi karena sampai hari ini kan koalisi ini untuk apa 12 partai ini yang menonjolkan demi mencari jalan untuk meloloskan Kaisang nah ini Prabowo harus klarifikasi saya tidak ikut campur disini saya mendapat mandat dari rakyat karena janji saya lewat pilpres saya akan berlaku adil saya akan netral itu diwujudkan dulu kalau tidak diwujudkan maka paket Jokowi dan Prabowo itu sulit dipisahkan tidak itu saja bro yang saya dengar misalnya bahwa Jokowi misalnya menekan Erlangga itu yang saya dengar dari orang dekatnya kita bahas susus itu oh maksud saya gini bukan menekan Erlangga untuk mencalonkan cagup-cagup pilihan dia maksud saya adalah in line dengan tadi koalisi 12 partai untuk melayani kepentingan Jokowi yaitu dia membangun fondasi yaitu cagup-cagup atau gubernur kepala daerah atau bupati wali kota nanti disitulah kemudian basis politik dia yang akan dia tanamkan untuk Gibran di 2029 atau untuk bargaining position dia selain dia mengontrol Golkar dia mungkin menjadi ketua DPA tapi dia juga punya gubernur-gubernur bupati-buwati wali kota-wali kota yang loyal sama dia dan itu sudah dia set up sekarang dengan tadi menekan ketua-ketua umum partai politik agar ikut mencalonkan orang yang dia inginkan bagaimana Anda melihat iya kalau kalimat tegasnya banyak di media sosial mereka mengatakan sekarang peran Jokowi bukan sebagai presiden saja tapi menjadi makelar pilkada kalau sudah bertindak sebagai makelar pilkada maka dia punya kalkulasi untuk rugi demi siapa pasti demi untuk melanggengkan kepentingan Gibran yang oleh bazir-bazirnya mengatakan bahwa Gibran disiapkan untuk 2029 sebagai calon presiden tetapi kembali lagi per hari ini akumulasi demo-demo mahasiswa kemarahan rakyat ini sudah sampai pada pembahasan yang agak serius karena mengusung tema darurat nasional dan dinamika di internal istana itu mau ditutupi seperti apa gambaran yang terlihat di ruang publik ada pecah kongsi di sana karena Prabowo pasti berpendapat sama dengan rakyat tidak mau digembala oleh kepentingan politik sahwat dinasti Jokowi pasti itu siapapun dia tidak mau ngapain gue dibenturkan dengan rakyat pasti pikiran Prabowo seperti itu tapi Prabowo tidak keluar sehingga kita masih masih nunggu nah pada fase lain gerak konsolidasi politik Jokowi itu semakin tidak bisa dibendung misal rubuhnya pohon beringin Golkar itu jangan dilihat hanya untuk mengantarkan Bahlil sebagai ketua umum partai tapi tujuannya harus dikonfirmasi untuk apa Bahlil itu siapa artinya paket 12 partai dengan tumbangnya Erlangga di Golkar itu memberi isarat yang kuat Jokowi ingin melakukan konsolidasi di parlimen lewat keterwakilan partai-partai untuk apa untuk menyelamatkan dirinya sekaligus mengamankan Gibran 2029 ini juga dalam jangka pendek kalau mahasiswa rakyat ini tidak bergerak ancaman ini juga bisa secara telak diarahkan kepada PDIP yang berhak untuk nanti memimpin DPR bisa terjadi paket konsolidasi 12 partai yang dilakukan oleh Jokowi ini menumbangkan calon DPR ke depan yaitu Puan Maharani bisa terjadi revisi MD3 karena konstitusi saya berani dilanggar apalagi hanya sekitar undang-undang dengan pertimbangan dinamika di internal DPR jadi menurut saya gambaran adanya kisru di istana yang hari-hari ini makin cemas dalam ketidakpastian bernegara maka kita dari partai negara menuntut diperlukan langkah percepatan untuk pelantikan Prabowo Sebianto Gibran tidak Gibran kami berharap tidak kalaupun dipaksakan itu tetap akan jadi masalah di masa depan kenapa pelantikan Prabowo harus dipercepat supaya rakyat mendapatkan kepastian dalam benegara walaupun tersisa dua bulan lebih tetapi dua bulan kurang dua bulan kurang tetapi yang namanya kekuasaan presiden bertindak semena-mena walaupun waktunya hanya satu jam itu sangat melukai jutaan rakyat itu sangat berbahaya apalagi negara sebesar Indonesia apalagi kalau dia keluarkan 80 juta keluarkan perpuka dan darurat itu semua peluang itu bisa tersedia oleh sebab itu harus ada satu konsolidasi dari elit bangsa menghentikan seluruh paket busuk atau koalisi rakus 12 partai ini biarkan dinamika demokrasi berjalan secara natural tanpa dipandu oleh Jokowi dan kemudian mereka lebih fokus sudah lah daripada rakyat tidak percaya lagi kepada Jokowi situasinya semakin ambuladul dan ada maksud-maksud jahat dibalik konsolidasi partai politik dengan cara-cara teror maka mereka harus bersatu gunakan semua instrumen yang tersedia untuk menghentikan kekuasaan Jokowi tercepat berhentikan Prabowo karena buat apa juga dia lama-lama dia tidak mengabdi kepada rakyat dengan menunggu dua menunggu dua bulan untuk Jokowi turun dari kekuasaan semuanya sudah tidak lagi penting hari-hari ini dia hanya melayani dirinya melayani Kaisang melayani Anamantu melayani kepentingan di sekitarnya karena kalau sudah bekerja untuk kepentingan dinasti dan kelompoknya ya kamu keluar saja dari kekuasaan biarkan rakyat yang sudah memilih Prabowo ini dipercepat berlantikan supaya ada kepastian dalam negara supaya rakyat mendapatkan rasa keadilan tidak hari-hari dihardik oleh bahasa-bahasa penipuan kebohongan keculasan Jokowi bro pertanyaannya adalah seberapa kuat tuntutan rakyat ya tuntutan mereka yang turun ke jalan kemarin untuk mendesak segala agenda yang terkait dengan Jokowi kan sepertinya kan kalau kita pakai teori lemdak office Jokowi sudah membolak-balikan lemdak office tersebut ternyata dia masih kuat terakhir dia tebang pohon beringin misalnya tetapi fenomena undang-undang pilkada RUU pilkada dan demonstrasi mahasiswa kemudian elemen masyarakat kemarin dan hari ini sepertinya menunjukkan hal yang agak berbeda sebaliknya bisa jadi Jokowi tidak kuat-kuat amat lagi setelah ada pernyataan dari Dasko dari KPU dari macam-macam pihak yang mengatakan bahwa nanti patokannya tidak lagi pada saat pelantikan usia artinya Kaisang out kemudian koalisi Kimplas juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dipakai tetap 7,5% yang mungkin saja bubrah Kimplas itu satu demi satu kemudian mulai menengok siapa yang kira-kira potensial untuk menang mengingat ada delapan partai yang bisa mencalonkan pendapat Anda ya kalau dasar penegasan pertanyaan pada kuat atau lemah Jokowi hari ini Jokowi lemah bukan sekedar lemah justru koalisi 12 partai yang diharapkan membentengi kepentingan dia justru gagal kan diserbu sama mahasiswa sama rakyat ternyata kekuatan gerakan rakyat hari ini jauh melebihi apa yang diprediksi kita harus jujur abang sebagai bagian dari orang yang terlibat dalam gerakan 98 saya dalam pengalaman-pengalaman kita kita harus akui bahwa konsolidasi mahasiswa dan elemen rakyat pada hari ini melampaui fenomena yang pernah terjadi pada 98 kenapa saya mengatakan demikian ini bergerak secara spontan spontan dengan kekuatan kesadaran moral apa pemin dalam waktu yang cuma kurang dari 24 jam juga iya apa yang menjadi kekuatan dalam kesadaran moral mahasiswa dan rakyat pertama dibayangi oleh beban utang yang sangat besar yang dibuat oleh Jokowi yaitu 10 ribu triliun hampir 10 ribu dibebani oleh aneka gejolak ekonomi dan sosial dipantik oleh faktor sugesti kekuasaan yang semena-mena ini semua berakumulasi menjadi barah api yang sangat kuat dan baru muncul sedikit kan muncul sedikit saja menurut saya kalau saya lihat dari pergerakan 98 ini fenomenal heroik militan dan kalau 98 ketika ada demo besar yang menuju kepada penggulingan Soeharto itu itu penangkapan mahasiswa kan baru terhitung puluhan 10-5 orang tapi ini satu demo besar tiba-tiba hampir 300 mahasiswa ditangkap dan diberitakan oleh seluruh media internasional memberi gambaran barah api dengan dobrakan yang lebih kuat kenapa kuat karena dibawa rasa kemarahan yang luar biasa pertunjukan dinasti Jokowi ini melampaui kejahatan rejim sebelumnya ini puncak bagaimana sebuah negara dengan kesepakatan demokrasi komitmen ketaatan pada konstitusi diinjak-injak oleh Jokowi secara pribadi dipermalukan dilecehkan oleh Gibran oleh Kaisang sehingga muncul ko-presiden ini bukan membuka lapangan kerja yang seluas-seluasnya kepada rakyat tapi hari demi hari hanya berjuang untuk mencari kerja kepada Gibran kemudian Kaisang kemudian kepada Bobi dan kepada keluarkannya saja sementara rakyat kehilangan pekerjaan mereka rakyat cemas dengan kondisi ekonomi dan harus abang ingat sudah makin dibahas kan oleh berbagai media keras bergugurannya keras meninggal nah kalau lihat munculnya kalangan seniman artis-artis representasi dari toko-toko ini gambaran kelas meninggal bukan lagi arus bawah ada penyatuan keresana arus bawah dan kelompok kelas meninggal bersatu dan musuhnya menjadi fokus adalah dinasti Jokowi nah di dalam sini saya ulang lagi Prabowo sudah melihat ini apakah Prabowo tetap setia demi kepentingan melayani dinasti Jokowi yang hanya beberapa orang saja atau dia hari ini dituntut keluar untuk melebur bersama rakyat itu saja kalau sampai dalam waktu dekat ini Prabowo tidak keluar menunjukkan sikap tegasnya maka selesai dampak dari kemarahan rakyat terhadap delegitimasi kekuasaan Jokowi akan berimbas terhadap kekuasaan Prabowo kita tinggal berkalkulasi maka jurus yang terakhir demi stabilitas kekuasaan di masa kepemimpinan Prabowo kita khawatir ini jangan-jangan memang dirancang oleh Jokowi gangguan-gangguan ini kemudian diharapkan Prabowo tampil dengan kekuatan politik tangan besi otoriter militerisme kalau itu terjadi ini sangat membahayakan kepentingan nasional kita dan sempat kita bahas disini kan semua skenario gaya konsolidasi Jokowi itu dapat memposisikan Prabowo akan keluar dengan watak militerisme untuk apa untuk melindungi Jokowi dan anak-anaknya untuk apa demi kepentingan melanggengkan sahwat oligarki dan arahnya sudah mulai kelihatan jadi jangan lupa utang Prabowo kepada rakyat Indonesia bukan kepada Jokowi bro tapi sebelumnya silahkan anda closing statement menyampaikan hal-hal yang mungkin belum bro sampaikan silahkan saya menegaskan begini saya kepada rekan-rekan kita di Partai Gerindra yang selama dua kali di zalimi oleh Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019 sudah saatnya segera melakukan konsolidasi bersama Prabowo untuk mengambil sikap bersama rakyat sekali lagi sudah segera keluar menyampaikan sikap bersama arus aspirasi rakyat dan mahasiswa kalau ini tidak segera dilakukan kami khawatir pelantikan Prabowo itu hanya untuk kepentingan melayani Jokowi kekuasaan Prabowo itu hanya akan menjadi ruang yang sangat krusial dengan aneka beban yang dimiliki maka Prabowo kelak diprediksi tidak lagi bekerja kepada rakyat tapi bekerja demi melayani dinasti politik Jokowi jadi untuk menghilangkan dilema yang dihadapi oleh rakyat yang masih berharap Prabowo berada pada posisi netral negarawan dan berpihak kepada aspirasi rakyat maka Prabowo segera keluar bubarkan itu Kim 12 partai buang diselokan dan biarkan partai-partai ini bebas untuk masuk ke gelanggam pilkada tanpa dipandul untuk satu tujuan demi melayani putra Presiden Jokowi termasuk menjegal Anies Paswedan kemudian kita juga harus mengatakan apa adanya ruang publik ketegangan bukan hanya di gedung DPR tapi ketegangan hari ini sudah masuk ke dalam pusat kekuasaan mau ditutupi seperti apa rakyat melihat dengan sangat jelas ada keretakan ada konflik ada perbedaan yang serius diantara kubu Prabowo dan kubu Jokowi percaturan di atas meja politik nasional langkah-langkah Prabowo saran saya kadang masih ada harapan rakyat jangan pernah mau masuk menjadi seperti bahlili yang dipandu oleh Jokowi Prabowo adalah seorang jeneral yang juga punya kredibilitas harus menjauh menjauh dan lebih jauh dari watak politik kebohongan kemunafikan keserakahan dan kerakusan kekuasaan Jokowi itu saja oke luar biasa ya sobat dan sekalian makasih bro Faizal Asegab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keren tja tja guys Terima kasih.